Pemirsa Obsession TV, saya Giatri Fabula Mutri akan berbincang hangat dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Yohana Yambise di kantornya untuk membicarakan pencapaian-pencapaian dari kementerian yang beliau pimpin dan juga hal-hal menarik lainnya. Penasaran kan? Mari ikuti perbincangan hangat saya dengan beliau. Selamat pagi, Pemirsa Obsession TV. Di samping saya telah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yambise. Ibu, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ibu telah mengizinkan kami untuk berbincang hangat dengan Ibu. Tentunya selama tiga tahun pemerintahan Pak Joko Wijeka banyak capaian yang telah ditorehkan oleh kementerian Ibu Pimpin. Apa makna kesuksesan dan kebahagiaan bagi Ibu Yohana? Baik, senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Anda dari Men Obsession. Kalau saya itu sukses, kesuksesan dan kebahagiaan itu bersifat temporeri. Jadi kapan-kapan bisa berubah. Jadi kalau kesuksesan itu sendiri, dari sisi saya itu ada satu capaian yang saya melakukan dengan satu perjuangan yang cukup besar sekali. Jadi secara mental dan psikologis itu saya betul-betul merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Jadi itu tapi berjalan sementara saja. Tapi diawali sebenarnya dengan banyak kegagalan-kegagalan. Jadi kegagalan ini merupakan satu kritik ataupun satu tantangan yang cukup besar ya, cukup ini namanya challenge yang akhirnya membuat saya itu menjadi sukses. Jadi satu contoh yang saya rasa betul-betul sukses ini salah satu contoh ya. Saya bulan September tanggal 13 menerima penghargaan Outstanding Alumni dari Simon Fraser University di Kanada. Itu salah satu universitas nomor satu di Kanada. Saya alumni di sana tahun 1994, saya dapat master saya di sana. Saya kaget sekali setelah beberapa puluh tahun ya, hampir 30 tahun lebih, Jadi muncul satu tim dari SFU yang menyatakan kepada saya lewat rektornya menelpon saya langsung. Waktu itu saya lagi di sebolga dan mengatakan bahwa kamu terpilih sebagai salah satu alumni terbaik yang akan menerima penghargaan di tahun 2017. Jadi dari 151.000 alumni, dari 141 negara, saya terpilih salah satu dari empat. Jadi kita ada empat orang, saya mewakili Indonesia, baru perempuan satu-satunya, terus ada satu bapak dari Norwegia, satu bapak lagi dari Kanada, Saya satu dari Norwegia, Kanada, Amerika Serikat. Jadi saya sendiri dari Indonesia. Jadi akhirnya saya berangkat ke sana untuk menerima penghargaan yang cukup memakan waktu sangat lama untuk menilai alumni-alumni terbaik di dunia. Saya termasuk salah satu, saya rasa seperti sukses yang saya capai selama bertahun-tahun ini berjuang, tapi di bidang public service. Jadi dianggap saya public servant yang sukses dalam memperlihatkan kinerja saya, performance saya, yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu penilaian dan saya dinilai perempuan pertama yang membuka pintu untuk orang Papua. Tanah Papua mendapat guru besar pertama setelah 50 tahun berintegrasi dengan Indonesia. 50 tahun dapat satu guru besar perempuan dan juga menjadi menteri pertama dari Papua di kabinet ini. Jadi itu makanya diberikan penghargaan yang lain-lain juga mereka menilai mulai dari saya selesaikan studi master di Kanada sampai dengan yang saat ini. Bu, sosok yang menginspirasi bagi seorang ibu hingga ibu seperti saat ini itu siapa, Bu? Saya banyak belajar-belajar dari perempuan-perempuan yang berhasil di negara-negara maju lainnya, seperti beberapa Perdana Menteri Perempuan dan beberapa perempuan-perempuan yang telah maju. Saya biasanya tertarik untuk membaca biografi mereka, termasuk Hillary Clinton, termasuk Margaret Thatcher, dan lain-lain. Termasuk Megha juga yang saya sangat salut dan dia adalah salah satu wanita yang memberikan inspirasi kepada saya bahwa perempuan-perempuan di dunia ini bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Soal pemerintahan Pak Joko Widjika kan sudah bergulir selama tiga tahun, Ibu. Apa saja capaian telah ditorehkan oleh kementerian yang Ibu pimpin? Ya, jadi saya setelah masuk ke dalam pemerintahan itu, khusus menjadi menteri, itu pun ditunjuk oleh Bapak Presiden yang terjadi dalam satu minggu. Pada saat itu saya baru saja kembali mengajar sore di Pasca Sarjana, dan baru saja beristirah tiba-tiba ada telpon dari Jakarta untuk datang ke Jakarta bertemu, dan ya akhirnya melalui proses-proses ini saya ditentukan oleh Presiden untuk menjadi guru besar. Jadi saya dalam masa transisi pada saat itu agak shock memang, karena saya program studi saya ini latar belakang saya adalah di pengajaran Bahasa Inggris. Jadi mengajar mahasiswa ya nanti jadi guru-guru Bahasa Inggris. Namun ya itulah, karena saya sudah dikukuhkan jadi guru besar, jadi saya merasa bahwa saya ini mampu untuk menjawab semua persoalan yang saya hadapi. Kementerian ini adalah kementerian koordinatif, kementerian yang hanya mengarah kekebijakan dan koordinasi. Jadi undang-undang untuk melindungi anak, melindungi perempuan, dan hal-hal lain dibuat di kementerian ini. Jadi status koordinatif yang non-implementatif itu, akhirnya saya buat semi-implementatif, saya turun. Makanya saya ke Angelina di Bali, saya ke kasus anak di Bengkulu sana, dan macam-macam terjadi, saya muncul-muncul kemana-mana. Akhirnya kelihatan jadi kementerian koordinatif. Dan saya minta ke DPR, saya minta ke Pak Presiden terutama, tolong kita rubah itu yang klaster tiga kementerian ini statusnya ke kementerian klaster dua yang teknis, seperti kementerian sosial, kementerian pendidikan yang turun sampai ke bawah-bawah. Ada beberapa hal yang menjadi isu utama dihadapi oleh perempuan di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Jadi setiap saya adakan fokus grup, discussion, ataupun dialog dengan ibu-ibu seluruh Indonesia, itu yang disampaikan bahwa kekerasan masih cukup tinggi, mereka masih terasa didiskriminasikan, dinomor-duakan, dan mereka banyak korban artinya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Yang kedua adalah human trafficking menjadi masalah, kita termasuk yang cukup tinggi, nomor tiga mungkin di dunia, tentang perdagangan manusia ini. Dan ini menjadi perhatian kita semua. Di daerah-daerah kantung TKI ini, daerah kantung trafficking ini adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Itu three ends tadi ya. Pertama, yang tadi akhir kekerasan perempuan dan anak, yang kedua adalah perdagangan manusia, yang ketiga adalah perekonomian bagi kaum perempuan. Yang kami rasa kalau ekonomi perempuan untuk ibu-ibu rentan ini kalau meningkat atau sudah maksimal, maka pasti akan membantu income keluarga, sehingga tidak terjadi kekerasan-kerasan dalam rumah tangga, yang dampaknya lari ke anak-anak dan membantu perekonomian negara juga ya, kalau diberdayakan semua. Cuma ya masih terjadi kesenjangan, masih sangat terjadi kesenjangan untuk kita kalau lihat perempuan di bidang politik sekarang ini, baru 17 persen, yang kalau tidak salah yang lalu sekitar 23 persen naik, turungnya jadi 17 persen. Ya, pada tahun 2014 kemarinnya, itu yang perempuan di politik. Nah, kami harapkan 2019 sudah bisa harus naik lagi, mudah-mudahan 30-70 lah ya, ini masih 17. Kalau kepala-kepala daerah di perempuan, yaitu di eksekutif, itu baru tercatat 86 perempuan kepala daerah, dari 516 kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat kepala-kepala daerah ini baru di 3 provinsi yang cukup bagus, DKI Jakarta, itu perempuan katanya sudah cukup, termasuk Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu perempuan, ada sekitar 5 bupati perempuan dan 1 wali kota, jadi 6. Ya, 6. Yang katanya sudah hampir, sudah 30 persen mungkin. Yang berikut, mereka di sana, kalau dilihat perempuan dalam parlemen itu, mereka sudah mencapai 46 persen. Sudah hampir 50-50. Triens ini menjadi program prioritas kementerian kami. Dan itu semua program yang dibuat di dalam rencana kerja anggaran kita semua, itu mengarah ke triens semua. Jadi yang pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena kami adalah kementerian yang menyusung kebijakan, undang-undang sudah kami buat, undang-undang perlindungan anak, dan untuk melindungi anak lagi dengan adanya kejahatan seksual terhadap anak yang cukup tinggi sekarang di Indonesia, terutama anak-anak di bawah umur. Maka Pak Presiden waktu itu kan mintakan kita beberapa menteri terbatas untuk membuat action apa yang kita buat, sehingga pelaku kejahatan seksual itu menerima hukuman yang cukup berat. Akhirnya muncul undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah. Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Saya dengan Menteri Hukum dan HAM ini sudah mendorong terlali lapas anak kita, kita rubah jadi lembaga pembinaan khusus anak. Jadi tidak ada penjara anak lagi. Jadi mereka dibina, tidak ada hukuman mati bagi anak. Mereka paling tinggi 10 tahun penjara. Selain bikin undang-undang, undang-undang tindak pidana perdagangan orang juga sudah ada. Itu capaian-capaian yang kita hadapi untuk mengakhiri human trafficking ini, perdagangan manusia di mana perempuan juga dan anak-anak jadi korban. Terus yang berikut yang kami sedang lakukan sekarang launching secara nasional kita sudah buat yaitu stop perkahwinan anak. Saya sedang membuka ini ke publik. Selama ini memang diperjuangkan tapi belum keluar kami dengan beberapa LSM-LSM serempak kita sudah launching bersama. Sekarang di daerah di provinsi-provinsi yang kita anggap perkahwinan anak cukup tinggi itu sudah mulai kita masuk launching-launching di mana-mana. Saya mengajak masyarakat, toko adat, toko agama, siapapun memberikan masukan kepada kami. Itu akan menjadi dasar untuk kami bisa kembali merevisi undang-undang perkahwinan. Yang berikut kita untuk 3NC ini memperkenalkan itu kita sudah lakukan ke beberapa daerah-daerah. Mungkin belum semua provinsi, namun mungkin di tahun 2018 kita akan bikin besar-besaran. Kita bisa dapat sekitar 25 ribu sampai sekarang jumlahnya hampir 100 ribu orang yang sudah mulai mendengar sosialisasi kita tentang 3NC itu ya. Tapi baru di 4 daerah, 4 kabupaten, kota. Jadi dia semakin sekarang ini semakin kita lihat itu semakin naik angka pelaporan itu itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar. Kalau belum ada yang lapor pasti akan terselubung dan hidupnya diam, nggak akan kelihatan. Kelihatannya kayak nol, tidak ada parahal di bawah dalam-dalamnya hancur. Tapi dengan adanya sosialisasi kita yang cukup serempak dan masif kita buat ke seluruh Indonesia, semua daerah sudah mulai. Banyak melapor ke P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Ada juga yang melapor ke polisi. Itu mengenai simfoni dulunya tidak ada, sekarang sudah ada. Dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, itu setiap anak atau perempuan menjadi korban mereka lapornya ke situ. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan ada di 34 provinsi dan ada semua di 516 kabupaten, kota. Sekian wawancara saya dengan Ibu Yohana, begitu menginspirasi dan begitu banyak pencapaian yang telah ditorehkan oleh kementerian yang beliau pimpin. Terima kasih Ibu waktunya, semoga sukses dan program-programnya tetap berjalan dan tetap memberi inspirasi bagi bangsa ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.